Pada tahun 1948, Paroki Gedangan mempunyai Imam Jawa, Romo Petrus Chrysologus Suto Panitro S.Y., yang terkenal karena jiwa nasionalismenya. Beliaulah Imam Jesuit Jawa yang berusaha menghayati dan mewartakan iman katolik dalam kebudayaan Jawa. Kehidupan Romo Suto Panitro mempesona banyak penduduk kendala. Merasul di daerah kendal tidak dengan berkendaraan mobil, tetapi dengan tekun naik sepeda genjot. Setiap kali ia berhenti, singgah di salah satu keluarga, dan bila perjalanannya terhalang oleh gelapnya malam, beliau bisa beristirahat dimanapun. Seperti di cakruk, di dagau tengah sawah, rumah suatu keluarga apapun agamanya, di tempat perondaan, di kelurahan, dan sebagainya. Dalam kesempatan itu, biasanya Romo Suto mengadakan pembicaraan dalam bahasa Jawa, terjadilah perkenalan satu sama lain. Setiap kali Romo Suto lewat jalan tempat itu, tentu lenggah pinara, sehingga perkenalan menjadi semakin akrab. Apalagi Romo Suto masih terhitung, teraheng kusumo, rembeseng madu mangkun negaran, Surakarta. Seperti masih tersimpan dalam hidup penduduk pantai utara Jawa, bahwa seorang yang masih turun terdak, Turasing Ratu Mataram, masih mendapat tempat di hati orang-orang pesisiran utara. Demikianlah kehadiran Sang Panito Kumboro, Romo Suto Panitro, diterima oleh mereka. Kaliwungu adalah sebuah kota kecil yang sejak republik ini berdiri bahkan jauh sebelumnya. Yaitu sejak zaman kerajaan Mataram, sudah dikenal sebagai kota santri. Banyak tokoh ulama dan kiai mengelola pondok pesantren yang para santrinya. Bukan saja penduduk Kaliwungu, tetapi datang dari berbagai kota di luar Kaliwungu. Seperti dari kota Tegal, Brebes, Cerebon, Indramayu, Tasikmalaya, dan sebagainya. Datang untuk menuntut ilmu di pondok pesantren para kiai di Kaliwungu. Bisa kita bayangkan betapa sulit dan tertutup bagi iman Kristianu. Terlebih lagi kemudian muncul program Impress SD. Banyak dropping guru-guru SD yang berasal dari Jogja dan Solo. Yang diantaranya cukup banyak yang beragama Katolik. Mereka ini lalu menetap di Kaliwungu. Sehingga secara kuantitas umat Katolik di Kaliwungu menjadi bertambah. Terima kasih telah menonton!